musik masukin data buat untuk order tiket kita ke Jogja hari kabin terima kasih mungkin nanti ada yang mau balik lagi ke kamar kalau masih ada cuci karena seperti biasa hari ini kita aktiviti show ke marah tim mungkin tidak terlalu cepat tapi efektif untuk main sebagai target hari ini ada satu yang tidak main ada ini tidak main Romino yang tidak main when lose 6 players jadi dia variatif ada 4 dan ada 6 ini kita akan membuat kesempatan mungkin 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 kita juga bisa bermain boleh 4 4 ya 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 mencoba untuk menampilkan penampilan terbaik dan mencoba meraih poin dulu. Dan nanti kita lihat akan ada kejutan di line up ya, nanti langsung. Terima kasih. Terima kasih. Kita bisa memberi yang terbaiklah. Terima kasih. Suara mata bingung hela batu. Disguida apa Ad suara Rektor? 3 poin Di Fernando, setia David Targa bola ke sisi kanan Marukawa, diganggu oleh Edo Bola masih dikuasai Marukawa Tetapi blok Angkat bola Coba lakukan tendangan Tapi membentur tiang Bagaimana Angkat bola Bisa ditepis oleh Adi Satrio Bagaimana peluang Tadi bola kepada Octavius Fernando Memang tekanan kali ini Carlos Fortes Bisa dibendung Tadi bagaimana peluang Yang didapatkan oleh Carlos Fortes Tetapi posisi Dari Hilman Tentu Tidak dipayasin Tidak dipayasin Wah Tidak dipayasin Membuka keungguran Tim Mahe Sajenar Lebih dulu Di awal babak Kedua Pada menit ke-46 Setelah memanfaatkan Aksi Memanfaatkan aksi Dari Taisei Marukawa Tadi yang sempat terjatuh Ditarik oleh Edo Fabriasa Dan dengan sedikit Sentuhan saja Carlos Fortes Mampu Menempatkan Arah bola Ke target Yang seharus ya Kemobolan Akhirnya Hilman Shah Siap-siap David Melana hantarkan Bola tetapi Masih berada dalam Penguasa Rio Fuji dan Oh membentur Tiang bagaimana Selamat menikmati 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 juga terima kasih buat pemain yang sudah berusaha tapi jujur ini sangat mengecewakan pertandingan hari ini karena sangat disayangkan ya kita main di kandang pertama dan sebetulnya semuanya sudah sangat siap di pertandingan hari ini tapi memang ada banyak momen yang kita gagal melakukan dengan lebih baik lagi terutama pada saat kita masuk di sepertiga pertahanan lawan kita kurang cepat kita kurang tepat dalam mengambil keputusan ini sebenarnya lawan dengan cepat bisa menutup ada beberapa momen yang sebetulnya kita sudah cukup bagus setting dari belakang ke tengah dan kemudian kita melakukan 1-2 kombinasi sesuai dengan keinginan tapi memang final pass atau decision making yang dibuat kadang terlambat ini yang menjadikan jujur saya merasa kurang begitu kuas hari ini tapi tentu saya akan terus berusaha memperbaiki hal ini secara keseluruhan sebetulnya tidak banyak hal yang dibuat salah oleh pemain tapi ada beberapa keputusan-keputusan yang menurut saya bisa lebih baik lagi secara keseluruhan hari ini berimbang sebenarnya pertandingan dan disayangkan sebenarnya kita harus kekalahan saya rasa itu dari saya terima kasih dari Mas Demzani kita akan disampaikan tentang pertandingan baik terima kasih mungkin ini setahil yang kurang-kurang lebih dari kami mungkin kedepannya kami semua lain mau berbaik lagi semoga di pertandingan ke depannya dan selanjutnya kita meraih secara maksimal terima kasih oke silahkan membagi reka-rekaan media yang ingin menanggalkan pertanyaan sebutkan nama dan median saya berakhir kali ini apakah ada pengaruhnya dari kesimpangan seluruh dan kemampuan dan kemampuan dan kemudian kemudian penilaian akhir-akhir seperti masih menjadi kendaraan akhir-akhirnya seperti apa ya tadi sudah saya jawab ya bahwa dari momen yang kita buat semuanya sudah baik tinggal ada final pass atau decision making yang sangat penting di dalam masuk seperti dalam lapangan pertahanan lawan itu yang sering kadang-kadang kurang efektif ya termasuk di dalamnya tentu kalau kita bicara itu tentu juga finishing kita tapi oke kita mudah-mudahan bisa diperbagi ke depannya soal yang pertanyaan pertama saya rasa udah gak perlu saya jawab lagi karena semua udah jelas udah terang-terang ya dan saya pikir mereka juga udah minta maaf sama saya mereka udah whatsapp saya minta maaf saya rasa semuanya baik-baik dan oke gak ada masalah dan gak ada pengaruhnya oke selanjutnya oke selanjutnya bang-bang bagian yang lebih penting baik selanjutnya baik selanjutnya bang kita sebetulnya kemarin sudah melakukan evaluasi tapi tentu kita juga kan di dalam mengambil seorang pemain itu tidak hanya bisa melibatkan keinginan pribadi ya kita harus bersama-sama memutuskan karena kan kaitannya ada banyak hal ya kaitannya dengan satu kualitas kedua sponsor yang masuk dan sebagainya dan itu tidak bisa diputuskan dan sementara ini memang kita kemarin sepakat untuk inilah yang akan kita maksimalkan gitu ya oke cukup ya oke cukup baiklah dan demikian saya akhiri sesi terima kasih terima kasih dan terima kasih saya 끊ut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati